Rupiah sudah mengawali tahun 2020 ini dengan indah kalau kita lihat ini rupiah sudah menguat terhadap dolar Amerika Serikat sejak akhir 2019 sampai saat ini dihitung-hitung sudah menguat 1,55%. Nah kalau dibandingkan prestasi rupiah ini dengan mata uang utama di benua Asia ini boleh dikatakan rupiah yang paling ciamik. Jadi sampai saat ini bisa kita bilang bahwa rupiah adalah mata uang yang kinerjanya paling baik di benua Asia. Lalu ke depannya apakah ada kemungkinan rupiah bisa mencapai level 13.500an atau bahkan bisa menguat sampai level di bawah 13.000? Akan kita ulas bersama dalam The Mighty Rupiah berikut ini. Oke kita lihat selasa 14 Januari 2020 ini rupiah dibuka di level 13.650. Ini artinya membukukan penguatan 0,11% dari posisi penutupan di pasar spot pada Senin 13 Januari 2020. Pada kemarin itu ditutup di 13.665 per dolar Amerika Serikat. Nah kalau kita lihat sebenarnya pergerakan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ini adalah chart yang kami ambilkan dalam rentang waktu 3 tahun. Ini adalah weekly untuk setiap candle ini mewakili mingguan. Nah kalau kita lihat ini adalah chart US Dollar terhadap rupiah artinya pada saat dolar menguat dan rupiah melemah dia akan berada di sini. Pada saat rupiah yang melemah pada saat rupiah yang menguat dan dolar yang melemah maka dia akan berada di bagian sini. Nah inilah yang terjadi ya pada saat rupiah menguat. Nah analis dari Henan Putirai Liza Camellia mengatakan rentang rupiah pada saat ini merupakan sebuah prestasi. Karena apa kalau kita tarik trend line jangka panjang ini misalnya 3 tahun terakhir dan kalau kita hubungkan titik-titik supportnya ini maka sudah terlihat jelas bahwa rupiah ini sudah bergerak menguat menembus level support jangka panjangnya yaitu 13.800. Apa saja sih faktor-faktor yang membuat rupiah begitu perkasa ya beberapa pekan ini. Kita lihat ini dia damai dagang fase yang pertama aura damai dagang ini semakin kuat ya. Karena kita tahu ini perang dagang selama ini menjadi salah satu risiko terbesar bagi perekonomian global. Dan pada saat kekhawatiran akan damai dagang ini bisa kita coret, kita hapus dari daftar. Ini membuat investor-investor kembali berani masuk ke instrumen-instrumen berisiko di negara-negara emerging markets termasuk juga di Indonesia. Kita tahu ini kita nantikan bersama dunia menantikan damai dagang fase pertama ditandatangani Rabu 15 Januari besok. Dan kemudian ada lagi kita sempat khawatir akan tensi Amerika Serikat dengan Iran apakah akan terekskalasi, memanas. Tapi ternyata ini sedikit meredah meskipun tidak bisa kita singkirkan sepenuhnya khawatiran ini ya. Tapi paling tidak sedikit meredah dan memberi ruang untuk rupiah untuk menguat. Dan kemudian kita lihat sentimen lain data tenaga kerja Amerika Serikat yang di bawah ekspektasi. Jadi beberapa saat setelah data tenaga kerja Amerika Serikat ini dirilis, indeks dolar pun melemah. Karena pada saat indeks dolar melemah ini, pada saat loyo ini dimanfaatkan oleh rupiah untuk menguat. Mengapa data tenaga kerja Amerika Serikat ini penting untuk kita perhatikan? Karena kita tahu ini The Fed atau Bank Sentral Amerika Serikat dalam menentukan arah kebijakan suku bunga acuan. Ini dia memperhatikan dua data utama. Yang pertama adalah data tenaga kerja Amerika Serikat dan yang kedua adalah data inflasi. Nah kalau misalnya kedua data ini melemah, bukan tidak mungkin The Fed akan kembali melakukan pemangkasan suku bunga acuan di negeri Paman Sam. Kemudian kalau kita lihat dari domestik seperti apa? Ini ada ulasan yang menarik dari tim riset CNBC Indonesia. Ini tim riset CNBC Indonesia mengatakan bahwa nampaknya pelaku pasar ini semakin nyaman untuk memegang rupiah. Nah ini berdasarkan dari jajak pendapat yang dilakukan oleh Reuters secara bulanan untuk sebenarnya mengetahui dimanakah posisi para pelaku pasar terhadap mata uang utama di Asia. Dan hasilnya untuk rupiah ini adalah minus 0,49 persen. Tapi jangan takut dulu ya mendengar kata-kata minus. Minus di sini ini artinya pelaku pasar mengambil posisi beli untuk rupiah dan level 0,49 persen ini lebih tinggi dari survei terakhir yang dilakukan oleh Reuters yaitu 0,35 ya minus. Jadi pada saat ini investor mengambil posisi beli terhadap rupiah dengan level yang lebih tinggi dari bulan Desember 2019. Mengapa demikian? Ada beberapa alasan yang membuat investor atau pelaku pasar percaya diri untuk memegang rupiah. Kita tahu ini cadangan devisa Indonesia yang dirilis pekan lalu ini cadangan devisa kita bertambah menjadi 129,2 miliar dolar Amerika Serikat. Nah ini cukup bagus memberikan kekuatan untuk rupiah menguat. Kemudian kalau dari sisi lain kita juga tahu ini nampaknya berinvestasi di aset-aset berbasis. Rupiah ini semakin menjanjikan terutama di pasar obligasi pemerintah. Contohnya saja ini imbal hasil untuk surat utang pemerintah tenor 10 tahun ini imbal hasilnya 6,89 persen. Nah ini memang sedikit menurun imbal hasilnya karena memang minatnya naik ya. Tapi kalau dibandingkan dengan imbal hasil di negara-negara tetangga lain ini masih cukup seksi. Oleh karena itu karena motivasi ingin berburucuan di pasar obligasi pemerintah Indonesia. Investor atau pelaku pasar ini ramai-ramai mengoleksi rupiah supaya mereka bisa ikut dalam lelang surat berharga. Dan buktinya saja lelang surat utang negara yang dilakukan 7 Januari lalu ini sukses sekali karena permintaan yang diterima adalah 81 triliun rupiah. Sementara pemerintah ini hanya mengambil 20 triliun rupiah saja. Kemudian aliran dana asing cukup deras. Nah Bank Indonesia mengatakan foreign inflow ke Indonesia ini per 9 Januari 2020 ini untuk surat berharga negara ini sudah mencapai level 10,1 triliun rupiah. Sementara di pasar saham ini 1,3 triliun ini per 9 Januari hari Jumat lalu ya. Tapi kalau kita lihat data terakhir di penutupan perdagangan sesi yang pertama selasa 14 Januari ini sudah ada net foreign buy di pasar saham kita 2,5 triliun. Dan kemudian ini besok kita nantikan bersama Rabu 15 Januari 2020 ini kita menantikan rilis neraca dagang Indonesia. Ini konsensus dari trading economics maupun juga polling CNBC Indonesia memproyeksi masih akan terjadi defisit dagang untuk Indonesia. Meskipun defisitnya diproyeksi membaik. Nah kalau memang defisitnya diproyeksi membaik ini berarti memberikan suntikan tenaga tambahan untuk rupiah menguat. Selanjutnya apakah ada kemungkinan rupiah bisa menguat sampai ke level 13.500an. Kalau menurut tim riset CNBC Indonesia level support yang selanjutnya akan diuji oleh rupiah adalah apakah rupiah bisa menembus secara konsisten level 13.650. Secara konsisten menjadi disini fokus ya jadi bukan sekedar menyentuh saja tapi bisa menembus dengan konsisten level 13.615. Lalu apakah ada kemungkinan rupiah bisa menguat sampai meninggalkan level 13.000 jadi artinya bergerak di 12.000an. Nah ini dikatakan cukup berat dan sulit menurut ekonom Joshua Pardede. Karena apa? Karena kita masih punya satu penyakit yaitu defisit transaksi berjalan yang masih belum sembuh-sembuh juga. Sehingga ini membuat nampaknya sulit sekali rupiah untuk bisa bergerak di level 12.000an per dolar AS. Terima kasih. Terima kasih.